Intro Halo SohabatLiputan6.com, News Class Petang sengaja menjumpai Anda untuk mengupdate informasi-informasi terkini khusus untuk Anda. Langsung saja kita mulai dengan informasi pertama. BNN menangkap bandar narkoba yang bersembunyi di pesantren. Bandar Narkotika Nasional mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal pengedaran narkoba yang diduga dilakukan bandar besar dengan inisial hus 53 tahun. Ia dibekuk di Bandung, Jawa Barat 1 September 2015. Penangkapan hus tidak lepas dari upaya petugas BNN Provinsi Kalimantan Selatan yang menangkap kurir sabu. Ternyata jul orang yang diutus hus untuk mengantar sabu sebesar 6,2 kg ke daerah Tapin, Kalimantan Selatan. Dari tangan hus, BNN menyita harta yang diduga hasil bisnis narkoba yang dijalankan sejak 2010 dengan total harta kekayaan sekitar 1,5 miliar rupiah. Harta yang disita diantaranya 1 unit rumah di Kompleks Buncit Indah No. 33 di Banjarmasin seharga 400 juta rupiah, 1 unit rumah di Rantau Tapin, Kalimantan Selatan senilai 250 juta rupiah, 1 unit mobil Nissan L Grand seharga 400 juta rupiah, 1 Toyota Yaris, dan 2 hektare lahan kebun sawit, dan lain-lain. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mendagri tunggu resep AHOK untuk membubarkan IPDN. Menteri Dalam Negeri Cahiyokumolo menunggu resep atau masukan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahiyapurnama atau AHOK, yang meminta Kepala Presiden Jokowi untuk membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Sebab menurut Cahiyo, sampai saat ini keberadaan IPDN diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menteri dari PDIP ini menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Pemda sudah dijelaskan dan sangat berkaitan dengan revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi. Ketika ditanya apabila AHOK benar-benar menemukan resep Jitu membubarkan IPDN, maka anggota Komisi 1 DPR ini enggan berkomentar. Cahiyo justru meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada AHOK. AHOK sebelumnya menilai IPDN tidak membuat lembaga pemerintahan berjalan baik. AHOK berharap IPDN dipubarkan karena dugaannya permainan pos anggaran di pemerintahan banyak dilakukan oleh alumnus IPDN. Berita terakhir, waria bergelar Master Hukum ingin jadi pimpinan KPK. Prestasi di bidang pendidikan yang dicapai Mami Yuli memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saat sidang S2, tesisnya mendapat nilai A+, serta indeks prestasi kumulatifnya pun mencapai 3,85 kumlat. Waria asal Papua ini menambahkan, perjalanan di dunia pendidikan juga tidak hanya sampai di gelar Master. Dia sudah berencana untuk kembali belajar untuk gelar Doktor di bidang Hukum bahkan kalau mungkin sampai jadi Profesor. Meski dia mengaku pernah gagal saat mendaftar sebagai salah satu komisioner Komnas HAM, hal itu sama sekali tidak membuatnya patah arang. Malahan ia yakin di depan kekalahannya tersebut bisa membuatnya semakin kuat. Ya, sahabat liputan 6.com itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan dalam News Flash petang. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi website kami di www.liputan6.com atau follow akun Twitter kami at liputan6.com, Facebook Liputan 6 Online, dan Instagram Liputan 6. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai bertemu lagi di News Flash selanjutnya.